Nah, sarapan, ya kan? Ada! Nah, ya kan? Nah, nanti saya mau bikin video Mau mengganti media tanam suku lena Ini kenapa saya pakai masker Emang lagi batuk sih Lagi batuk dan biar nggak retular aja Oke, bye-bye Nah, ini kaktus sama sukulen aku Nah, ini tuh kayak sejenis Haworthia ya Cuman aku nama lengkapnya kurang tahu sih apa Lalu ada kayak kaktus kecil-kecil Sukulen juga kecil-kecil Itu ada yang besar Mungkin nanti aku ganti sekitar 5 atau 6 pot aja sih Jadi nggak semuanya aku ganti Karena cuma itu aja Nah, disini aku pakai Tiga bahan Ada pasir malang Terus pakai sekam bakar Yang sekam udah dibakar itu yang warna hitam Terus sama satu lagi aku pakai koko pit Nah, perbandingannya Biasanya aku pakai Empat Empat Apa ya Kayak Empat centong lah Empat Sorry guys Bukan empat centong Tapi empat cup Kayak gitu loh Jadi tuh bisa pakai gelas aqua bekas Atau botol Atau kalian kalau punya takaran sendiri juga boleh sih Nggak apa-apa Nah, perbandingannya Untuk pasir malang ini memang agak banyak Jadi aku pakai sekitar empat cup ya Empat cup pasir malang Itu biar Nanti dia airnya poros sih Jadi memang harus banyak Lalu kita pakai sekam bakar Nah, yang kayak gitu tuh Sekam bakar Ini biasanya di toko bunga-bunga ada kok Dan harganya juga murah kok Nggak mahal-mah banget Nah, untuk sekam bakarnya Aku pakai dua cup aja Jadi nggak usah banyak-banyak ya Kalau pasir malangnya tadi Empat Sekam bakarnya Dua Dua cup aja Karena menurut aku Ini udah cukup banget Nah, dua aja cukup nih guys Nggak usah banyak-banyak Lalu yang terakhir Itu kita kasih kokopit Kokopit itu kayak semacam Serbuk dari sabut kelapa ya Jadi yang udah hancur gitu Itu juga murah banget kok Kalian bisa beli di toko bunga-bunga gitu Nah, untuk kokopitnya Ini aku cuma pakai Satu cup aja Nah, satu cup gini Oke Nah, kalau udah gitu Ini bisa kita campur ya Kalian terserah Mau campur pakai tangan langsung Kayak mau pakai plastik Mau pakai sendok Kalau aku sih Mending pakai tangan aja ya Nanti kan kalau udah nyampur gini Kita cuci tangan lagi Nah, ini kita campur 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 Sampai rata Sampai ada yang Nggak rata ya Kenapa sih kok cuma Tiga bahan ini aja Aku nggak pakai pupuk kandang Nah, ini sih Kebetulan Kalau di tanaman sukulian Aku disini Aku nggak pakai pupuk kandang Dia tuh udah Tumbuh subur gitu Kaktusnya juga sehat-sehat Jadi, alhamdulillah Memang ada beberapa yang pakai Pupuk kandang Berapa Cuman aku nggak pakai ya Dan ini Menurut aku udah Bagus juga sih Untuk media tanam Sukulian sama kaktus Nah, ini udah jadi Itu yang tadi Aku bikin Udah Semuanya udah settle Jadi udah siap Buat Ditaruh di dalam pot Jadi, biasanya Kalau aku mau bikin Atau ganti media tanam Itu aku alasin Pakai plastik ya Jadi, supaya Nggak kotor sih Memang Jadi, harus dialasin gitu Nah, itu sejenis kaktus ya Entah itu apa namanya Aku kurang ngerti sih Nah, ini yang hawartia tadi Aku suka banget sama ini Karena bentuknya lucu Agak runceng-runceng gitu Dan dia tuh Nggak ada durinya Jadi Aman Oke, ini aku ambil Satu-satu dulu Yang mau kita ganti Karena ini udah Lama banget Media tanam Ini udah sebulan lebih kayaknya Jadi, mau di-replace Sama media tanam baru Supaya dia tumus sehat Lalu Nah, ini ada kayak Kaktus ya Ini kecil banget Tapi ini lucu Tapi Lalu Ini semacam sukulen Entah ya Tapi dia Aku liatnya kayak Rumput liar Nggak sih Jadi, emang Bentukannya gitu Cuman karena aku belinya online Yaudah lah Aku simpen aja Daripada dibuangkan Sayang banget Waktu itu masih kecil Dan sekarang udah gede Segitu tuh Udah tinggi Menurut aku tinggi ya Itu ya Nah, ini sebenernya Dia kayak dari potekan gitu Nah, ini kaktus Jadi, sebenernya Aku ngambil dari potekan Kaktus yang besar Tuh, yang kayak gitu Itu ada anaknya Kecil-kecil kan Waktu itu udah Agak gede Terus aku tancapin Di tanah Dia tumbuh ternyata Jadi, sebenernya Gampang banget Kalau mau ngebang Biakin kaktus tuh Ambil aja Anakannya Terus tempel Di media tanam Lalu Nah, ini sukulen Aku suka banget Sama ini Cuman dia emang Agak susah ya Ngerawatnya ya Saya ada beli Beberapa Dia tuh mati Nah, ini tuh Itu dari potekan daun Tumbuh tunas lagi Tuh, ya kan HP-nya gak bisa Fokus lagi Ya, wassalam deh Hmm, kayak gak apa-apalah Pokoknya keliatan kan Ya, itu ada tunasnya Nah, itu sebenernya Dari potekan daun Aku Waktu lepas ya Potekannya Terus aku simpen Di pinggirannya gitu Terus tumbuh deh tunasnya Seneng banget Cuman memang Agak lama Udah sebulan lebih Malah mau dua bulan Potekannya cuma tumbuh segitu doang Nah, ini kita ganti ya Kita Pakai pinset gitu Biar gampang Biar gak rusak juga Karena kan tanaman ini Kecil-kecil Jadi Saran aku Mending pakai pinset Gini aja Nah, media tanam yang lama ini Bisa kita buang Atau kita taruh aja Di tanah gitu Nah, kalau pakai pinset gini Kan bisa aman ya Ngambil tanamannya tuh Bisa langsung Kejabut gitu Nah, media tanamnya Bisa kalian buang Asal jangan dipakai lagi ya Untuk tanamannya Kaktus lagi Atau kalian taruh aja Di tanah Kalau kalian punya tanaman Di depan Nah, ini aku mulai ngetik-ngeti dulu ya Ini semuanya Aku copot-copotin dulu selamat menikmati 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 see you in the next video bye bye